Intro Tim Sub D3 Jatandras Direkturat Reser Se Kriminal Umum Poldaryal meringkus pelaku penipuan modus hipnotis 35 TKP di Pekanbaru Sebelumnya, video aksi kejahatan hipnotis pelaku terhadap beberapa pengusaha kecil di Kota Pekanbaru viral di media sosial Ini adalah video aksi kejahatan hipnotis yang dilakukan seorang pria terhadap beberapa pengusaha kecil yang ada di Kota Pekanbaru Melalui penyelidikan dari laporan yang disampaikan masyarakat dan analisa rekaman kamera pengawas atau CCTV Pihak kepolisian dari Tim Sub D3 Jatandras Direkturat Reskrim Umum Poldaryal yang dipimpin langsung ke Sub D3 Jatandras Kompol Indra Lamhot Sihombing berhasil meringkus pelaku yang bersembunyi di kontrakannya di Jalan Sigunggung kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru Setelah berhasil diamankan, tersangka dibawa ke Mapol Dariau untuk diperiksa lebih lanjut Tersangka diketahui berinisial RM 50 tahun warga Pekanbaru Kasub D3 Jatandras Direkturat Reskrim Umum Poldaryal, Kompol Indra Lamhot Sihombing mengatakan sebelumnya video aksi kejahatan hipnotis pelaku terhadap beberapa pengusaha kecil di Kota Pekanbaru viral di media sosial Hasil pemeriksaan sementara diketahui tersangka sudah melakukan sebanyak 35 kali aksi kejahatan penipuan dengan modus hipnotis di wilayah Kota Pekanbaru Saya selaku Kasub D3 Jatandras Direkturat Reskrim Umum Poldaryal menjelaskan mengenai penangkapan residivis penipuan dengan modus hipnotis Kami mendapatkan informasi dari masyarakat berdasarkan yang viral di medsos mengenai beberapa TKP ada seseorang melakukan tipu daya kemudian meyakinkan seseorang yang menjadi korban akhirnya mau memberikan uang nah beberapa TKP sempat viral di media sosial ada masyarakat menginformasikan bahwa yang bersabutan berinisial RM alias Ruben Polisi juga masih mendalami dugaan adanya keterlibatan pelaku lain dalam kejahatan hipnotis yang dilakukan tersangka RM Ahad Laila Isnin melaporkan